Informasi Borgol pertama pemirsa aksi dua orang pemuda terekam kamera pengawas CCTV saat tengah melakukan sedot minyak solar genset. Terlihat dua pemuda dengan santai menjalankan aksinya menggunakan galon untuk menampung minyak solar di dalam genset. Kejadian tersebut baru diketahui pemilik toko pada pagi hari. Dari rekaman CCTV, Pegintai terlihat dengan santai dua orang pemuda melancarkan aksinya menjadot minyak solar di dalam genset. Yang pada mesin genset tersebut berada di luar atau tepatnya di depan halaman toko. Dua pemuda tersebut membawa selang dan kilat untuk menyedot minyak solar di dalam genset tersebut. Senang penanggung jawab, toko Abin Jaya yang berada di jalan Asia mengatakan, Kejadian tersebut diketahui pada pagi hari, ia bersama karyawan toko Laidia. Berasa heran sebab terdapat minyak solar yang tumpah di depan halaman toko. Itu tuh pisaran jam 12-an lewat, sampai jam setengah satu. Dini hari ya? Eh, pokoknya sudah jauh malam tuh, posisinya kan orang rumah ini sudah tidur juga dah tuh. Dan tuh diubu-dua pakai motor, pokoknya sudah siapi selang sama gelen. Gelen dua ekor tuh. Kalau tak salah, dari CCTV yang gelen satu tuh sudah penuh. Kalau yang gelen kedua itu hampir setengah. Dan tuh kalau yang jejak-rakungnya ninggalin, iyalah. Kan abis menggunakan solar kan, itu tumpah-tumpah datu. Ada ke situlah, curiga mudah-mudahan toko nih kateri bilang, Kok ada bau minyak sekalunya pas dibuka tankingnya? Solar tuh ya? Iya. Pas dibuka tankingnya kosong. Mungkin ya, tapi kerugian berapa tuh kalau kita taksir? Kalau minyaknya tuh. Palingan itu tuh, misalnya baru ngisi palingan 300. Tapi tak tahulah, kalau lebih dari 300 kan, sebelumnya kan sudah ngisi. Berarti baru inilah kegiatan jenis seperti apa deh? Baru inilah. Baru inilah ya? Kalau yang sebelumnya tak pernah. Kalau minyak, kemalingan tempat itu cucian, tangan-tangan. Kalau baru inilah. Tak pernah udah? Senang. Terima kasih.